Hai kitnya ya great dekorate your own canvas back with button ya ini kita bikin bag-bagnya sudah ada ya kita tinggal hias dengan kancing ya sini ya ada bagnya polos sama isi-isinya ya disini ini bagnya di kanvas bagnya polos ya ini kancingnya warna-warni ya beautiful disini inspirasi-inspirasinya ya mau bikin apa ini macam-macam ya oke nah disini jarum-jarum sama benang sama ini lem ya lem oke benangnya ada dua warna hitam putih ya bikin butterfly ya di sini kita masuknya seperti ini ya kita jahit biasa seperti jahit ini kancing saja jadi kita hanya perlu imajinasi dan kancing yang banyak ya jadi seperti ini nah ya kita ambil lagi disini ambil kancing lagi ya kancing suka-suka kalian kancingnya seperti apa ya sini kita masuk lagi di sini di sebelahnya kasih kancing boleh warna benangnya bisa bisa warna hitam atau kalian bisa pakai warna putih ya nah ini saya ikutin petunjuk dari ini aja dari dari bukunya ya dari bukletnya satu persatu kita ini ya kita jahit jadi bisa bisa pakai gambar sendiri atau ikutin bukletnya nah intinya cuma seperti ini aja kita akan saya akan ikutin bukletnya seperti ini mau bikin yang butterfly ya merah 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 sini satu besar dan dua lagi kecil ya jadi tinggal jahit biasa aja ini ya pastikan kancingnya cukup banyak ya nah seperti ini ya ini belakangnya belakangnya seperti ini oke nah ini saya sesuai dengan bukletnya cari kancing-kancingnya ya oke ya seperti ini atau kalau kalau kalian ini kita kalian bisa pakai lem dulu ya jadi di di dipasang-pasang dengan lem ya supaya takut kurang atau apa gitu ya tapi saya langsung aja saya pasang seperti ini dan kita ikutin bukletnya ini ya ini merah dan di bawah ini merah kecil ya jadi cuma satu lapis ya karena kalau dua lapis bisa rapet tasnya ya ini pastikan silang ininya ya bisa pakai glue dulu ya satu persatu di glue baru di jahit ya tapi saya langsung aja seperti ini dan di sini kita pakai merah merahnya merah besar ya merah besar atau merah kecil ini nah oke lah ya kita seperti ini kita dipastikan kalian isi semuanya nah ini ya dilanjutkan sampai dilanjutkan sampai intinya cuman prosesnya seperti ini ya dilanjutkan sampai semuanya selesai jadi jangan ragu kita buat aja sebininya kita ya ini benangnya bisa pakai hitam atau putih kalau mau lebih kuat bisa pakai dua kali ya maksudnya dibikin silangnya dua kali prosesnya ya ini cuman saya cuma sekali aja nah seperti ini ya jadi kalau mau lebih kuat kita bikin prosesnya dua kali bikin silangnya dua double double ya saya hanya ikutin ininya ya bisa juga pakai midangan supaya bagus ya tapi nggak pakai pun nggak papa karena jarang yang punya midangan ya nah seperti ini nah seperti ini ya dilanjutkan sampai keseluruhannya membentuk kupu-kupu seperti ini prosesnya gampang ya jadi tinggal bikin ininya aja kain kanvasnya dan punya kancing yang banyak oke kasih glue ya supaya sama ya ini kita kasih glue ini ya ininya belum terbuka udah ya supaya tahu mininya benar apa maksudnya cukup nggak ini kita kasih lem aja disini ya jadi kita sebelum dijahit kita tempel tempel dulu jadi supaya gampang nanti menjahitnya ya karena kupu-kupu biasanya kan kanan kiri sama ya jadi kita tempel seperti ini aja nah nanti sesudah sesudahnya jadi semua tempel semua lem oh ini enggak enggak sama ya nanti tinggal dijahit nah seperti ini kita tempel dulu di lem dulu ya kita bentuk dulu kupu-kupunya seperti apa gitu ya supaya tahu juga cukup apa enggak ya kancingnya karena ini perlu banyak kancing jadi kita lem seperti ini ya di lem-lem dulu ya enggak bisa sesuai dengan ini karena kancingnya enggak enggak sama ya jadi yang ini kita sesuaikan saja dengan yang ada ya ini karena kupu-kupunya biasanya kan sama ya kanan kiri satu dua tiga empat lima enam satu dua tiga empat lima enam ya ini sebelum sebelum saya cahit seperti ini ya jadi dilem dulu terus dibawahnya sini ya saya usahain yang sama ya jadi tadi prosesnya sudah sekarang tinggal nyusun-nyusun sesuai dengan yang diinginkan ya jadi kita bikin kupu-kupu jadi karena kupu-kupu ini kanan kirinya harus sama ya jadi saya usahain sama juga ya maksudnya kanan kirinya ya disini kita kasih oke ya sini ya oke seperti ini ya oke kita buat oke 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 ya tempel-tempel dengan lebih dua ya sudah ini saya jahit dulu ini seperti ini nanti sebelahnya baru belakangan ya ini saya sudah lem jadi kita tinggal jahit aja jadi ini cukup buat buat dua ya ininya kanan kiri Oke saya jahit sebelah sininya dulu ya yang saya sudah lem oke bukan ada sungutnya ya jadi kita tinggal bikin sungutnya di sini kita jujur aja seperti ini ya beberapa kali supaya dia agak tebal ya saya sudah buat sebelahnya tinggal sebelahnya lagi ya tadi ya 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 saya buat dua kali ya supaya agak tebal aja bawang 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati